Dewan Pers Republik Indonesia meredih Sakumna Pagurun Luhur Widang Ilmu Komunikasi di Jawa Barat sangkan mendalkan calon wartawan profesional Anusaya Gadigawe. Mengenai itu, persaingan dunia jurnalistik Kacidara Kepna Anu Kalindi Kuwartawan Asia Nudi Garawed di Sawatera Pausan Media di Indonesia. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia Yosef Adi Prasetyo meredih Sakumna Pagurun Luhur Widang Ilmu Komunikasi Anuka Bengket Dina Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPICOM Jawa Barat mampu mendalkan calon wartawan Anu Profesional turta kompeten. Mengenai itu, Kiwari Ria Wartawan Anu Kurang Kompeten di Gawai turtanya limpangkan fungsi profesional, bikin kepentingan pribadi atau kelompok utamana Dina Tahun Politika Wasayena. Lianti Kitu, Bekiriana Jurnalis Asing di Sabberha Kantor Media di Indonesia jadi selesai jiran agar Dina Tumuhna Media di Lemah Cai. Yosef Ngebreken Pagurun Luhur Widang Ilmu Komunikasi Kudu Mampu jadi Kawah Candra Dimuka wartawan Profesional turta sayaga makalangan jeng wartawan asing. Perguruan Tinggi ini adalah candera dimukanya pipit-pipit wartawan muda masa Jepang. Nah, kita tahu banyak pemuda kita masuk Perguruan Tinggi berharap bisa mendapatkan ilmu yang kemudian connect dengan industri yang sifatnya terapan. Nah, karena itulah Perguruan Tinggi yang punya ilmu komunikasi, khususnya jurusan jurnalistik, sangat diperlukan. Kenapa? Karena kami sedang mendorong uji kompetensi wartawan. Kita sedang melakukan verifikasi perusahaan-perusahaan PES. Wartawan Indonesia harus memiliki latar belakang pendidikan yang bagus supaya bisa bersaing dengan teman-teman mereka dari Malaysia, dari Singapur, dari Hongkong yang sekarang mulai banyak melirik industri PES. Sejuruh ningkitu, sejumlahing Pak Gurun Luhur Ilmu Komunikasi bakal mayeng sateka pola meda gen calon wartawan profesional, saku mahanu dipiharap ku Dewan PERS. Mahasiswa ilmu komunikasi, kududu diwaganku pengawaruh ngenan jurnalistik, timimiti prak-perakan nulis, ngedit sora, tepikang ngerekam, katut ngedit, boh potret, boh video. Bira sekali ya, terkait dengan statement atau pernyataan Pak Yohana selaku kepada Dewan PERS di Indonesia, karena itu berarti kabar baik untuk kami. Artinya kami juga, nomor satu memang dari sejak jurusan jurnalistik atau yang berkomunikasi atau berdiri di negeri ini, tentunya menjadi bagian yang ikut juga mencerdaskan kemampuan jurnalisme, Pak, kaum mertawan. Ketak ngeronjatkin sumber daya manusia calon wartawan di pagurun luhur Widang Komunikasi Anukawilang Mayeng, dipiharap mampu ngarojong dunia jurnalistik Indonesia sangkan makalangan di Nahambalan Internasional. Liantik itu, sakumna wartawan di sakulih Indonesia bisa digawai secara profesional bari diwaganku da dasar elmu pengawaruh anu untupan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV